Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Muslim Milenial yang akan selalu menemani semua sahabat milenial dimanapun kalian berada untuk membahas segala hal seru mengenai Islam. Alhamdulillah ya sahabat milenial, kita masih dapat dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini ya. Amin. Sahabat milenial, bulan Ramadan adalah bulan agung bagi seluruh umat muslim di penjuru dunia. Kehadiran bulan suci Ramadan sangat kita tunggu, juga kita rindukan. Karena bulan suci Ramadan hanya akan hadir dalam satu tahun sekali dan tidak ada yang dapat menjamin seorang Muslim dapat bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Ketika telah datang bulan Ramadan, maka umat muslim akan menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh semangat dan harapan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan agar menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa dibanding hari-hari biasanya ya. Bahkan kerinduan para sahabat nabi terhadap bulan Ramadan sudah terasa dari 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang loh sahabat milenial. Muali bin al-Fadal mengatakan, para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar umurnya dipanjangkan agar dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Lalu 6 bulan setelahnya mereka harus berdoa agar amal di bulan mulia tersebut diterima. Sahabat milenial, ada banyak sekali telah dan sahabat nabi yang dapat kita ikuti. Bisa dibilang sahabat nabi adalah contoh ideal bagi siapapun yang ingin memaksimalkan bulan suci Ramadan. Mereka adalah generasi spesial di mana kemuliaan dan kecemerlangannya tak lepas dari didikan Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah sahabat milenial, kali ini kita akan membahas beberapa kisah kemuliaan para sahabat nabi yang semoga dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya ya. Nah apa saja sih kira-kira kisah sahabat nabi yang akan kita highlight dalam muslim milenial kali ini? Yuk kita simak! Kisah sahabat nabi pertama yang akan kita bahas yaitu Zaid bin Sabit Al-Ansyari radiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat nabi Rasulullah SAW yang merupakan penulis wahyu dan surat-surat nabi Muhammad SAW. Ia adalah salah satu sahabat nabi yang berjasa dalam kepanitiaan, perlindungan, dan keautentikan atau keaslian Al-Quran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Zaid bin Sabit dikenal mempunyai sifat yang mulia. Hal tersebut dituliskan di dalam tafsir Al-Maksur karangan Iman Jalaluddin. Sesaat sebelum waktu maghrib pada bulan Ramadan tiba, Zaid bin Sabit kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang musafir yang tak memiliki sedikitpun bekal untuk dimakan saat berbuka puasa. Ia sangat menjunjung tinggi pesan-pesan yang telah nabi Muhammad SAW sampaikan. Saat itu Zaid bin Sabit sedang dalam keadaan sulit secara ekonomi. Namun ia mengingat pesan Rasulullah SAW mengenai kesunahan dalam memuliakan tamu. Sayangnya Zaid bin Sabit saat itu hanya memiliki makanan yang sangat sedikit bahkan untuk porsi keluarganya. Melihat tamu musafir tersebut, Zaid bin Sabit mempersilahkannya masuk ke dalam rumahnya. Ia kemudian berbisik kepada istrinya dan menanyakan apakah mereka memiliki makanan untuk diberikan kepada tamunya tersebut. Istri Zaid bin Sabit menjawab dengan berbisik, Demi Allah wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan terkecuali sedikit. Mendengar jawaban istrinya, Zaid bin Sabit terdiam dan berusaha berpikir untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Tak lama ia mendapatkan sebuah ide, kemudian memberitahu istrinya untuk mematikan lampu pada saat azan maghrib berkumandang. Istri Zaid bin Sabit pun setuju dengan hal tersebut. Kemudian pada saat azan berkumandang, Zaid dan istrinya mempersilahkan tamunya untuk menyantap hidangan yang sangat terbatas tersebut. Di tengah kegelapan, Zaid bersama istrinya berkecap-kecap seolah sedang mengunyah makanan. Padahal ujung jari keduanya tidak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut sama sekali. Subhanallah ya sahabat milenial. Keesokan harinya setelah tamu tersebut berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya, seperti biasa Zaid bin Sabit menghadiri sebuah majelis, di mana ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Zaid melihat Rasulullah tersenyum dan kemudian bersabda, Wahai Sabit, Allah SWT menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam. Mendengar sabda Rasulullah, Sabit tersentak dan diselimuti rasa haru, malu dan juga bahagia. Masya Allah, begitu mulianya hati Zaid bin Sabit dalam memuliakan tamunya di bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat meniru kemuliaan yang dilakukan sahabat Nabi Zaid bin Sabit. Sahabat milenial, di bulan yang penuh berkah ini selayaknya kita umat Islam harus tetap ceria dan bersyukur dalam menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Karena dalam bulan Ramadan, amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kisah sahabat Nabi selanjutnya yang akan kita bahas adalah Seseorang yang bernama Ibnu Mas'ud RA. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam sebagai generasi awal atau yang dikenal sebagai Sabi Kunal Awalun. Ibnu Mas'ud adalah seorang penggembala kambing dan juga pelayan yang kemudian menjadi pembantu pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah menerima tawaran tersebut karena sifat kejujurannya yang telah terbukti di hadapan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA dan Rasulullah SAW. Semenjak ia resmi menjadi pembantu Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud senantiasa menemani Rasulullah dalam bepergian. Ia mendampingi Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi bagaikan sebuah bayang-bayang dengan bendanya. Sahabat milenial, Ibnu Mas'ud RA berkata bahwa Rasulullah SAW berpesan kepadanya, Ketika itu pada suatu hari, Rasulullah SAW berpesan kepadanya agar memulai aktivitas puasa dengan menyembunyikan ibadah puasanya dari orang lain, yaitu dengan berpenampilan rapi, enerjik, dan raut wajah yang selalu berseri-seri. Semua itu dilakukan agar ia dapat lebih ikhlas dan semakin menjauhkan ria dalam menunaikan ibadah puasa. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepadanya, Ibnu Mas'ud menyerukan hal serupa kepada kaum muslimin untuk melakukan yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya, yaitu menjalankan ibadah puasa dengan ceria, tidak bermuram durja, dan selalu bersyukur. Sahabat milenial, dari kisah tersebut memperlihatkan betapa mulianya ibadah puasa di bulan Ramadan, apalagi jika kita menjalaninya dengan raut wajah yang berseri-seri, enerjik, ceria, dan berpenampilan menarik. Bahkan Nabi pun berpesan agar senantiasa ceria dan menghiasi diri dengan senyuman, terutama pada saat puasa. Hal tersebut menggambarkan betapa bulan Ramadan harus kita syukuri kedatangannya. Masya Allah sahabat milenial, hal serupa juga harus kita lakukan dalam kondisi seperti yang kita jalani saat ini. Walau musibah dan cobaan sedang terjadi di tengah-tengah kita, bukan berarti kita berhenti beribadah dan melakukan kebaikan. Bulan puasa tetaplah menjadi utama dan kemuliaan ibadahnya tetap dapat kita lakukan. Seperti pesan Nabi untuk selalu ceria dan bersyukur dalam menjalani bulan puasa Ramadan. Sahabat milenial, kisah sahabat Nabi selanjutnya adalah kisah dari Sa'ad bin Ubadah. Kisah beliau sangat luar biasa. Ia mempraktikan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan sangat sempurna, yaitu memberikan iftar untuk orang yang berpuasa. Kesempatan meraih pahala tidak dilewatkan begitu saja oleh Sa'ad bin Ubadah. Bahkan beliau mengundang Rasulullah SAW untuk iftar atau berbuka puasa di rumahnya. Masya Allah, betapa indahnya berbuka puasa bersama Rasulullah ya sahabat milenial. Dari Anas bin Malik, radiyallahu anhu mengatakan, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Sa'ad bin Ubadah, lalu disuguhkan kepada beliau roti dan minyak zaitun, beliau pun memakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakannya, Semoga orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu, orang-orang baik yang makan hidanganmu, dan para malaikat bersolawat untukmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibdu Majah Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepadanya menjadi adab bagi tamu yang dijamu berbuka puasa. Sahabat milenial, betapa beruntungnya ya Sa'ad bin Ubadah yang dapat mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berbuka puasa di rumahnya. Sa'ad bin Ubadah begitu cerdas, memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh pahala yang tentunya diridoi oleh Allah SWT. Dengan demikian, Sa'ad bin Ubadah telah mendapatkan pahala puasa Rasulullah SAW yang paling sempurna dan paling utuh pahalanya. Pada beberapa pedoman hadis menyebutkan, bahwa orang yang memberikan iftar atau hidangan berbuka puasa bagi kaum muslimin akan mendapatkan pahala yang sama sepertinya. Wah, sahabat milenial, siapa nih yang sering memberikan iftar kepada sesama umat muslim? Gimana, jadi tertarik kan untuk ikut memberikan iftar kepada orang-orang yang sedang berpuasa? Tapi tentu saja, dengan keadaan seperti sekarang ini, tentunya kita harus bisa bersikap lebih bijak dalam melakukan ibadah-ibadah yang melibatkan banyak orang ya. Kita harus tetap waspada dengan menjaga jarak dan juga kebersihan. Sahabat milenial, bulan Ramadan kali ini kita sebagai umat Islam memang sedang diberi ujian dan cobaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Namun, semoga kita tidak membuat hal tersebut menjadi dorongan untuk tidak melakukan ibadah dengan maksimal ya. Kita masih dapat melakukan ibadah dengan baik walaupun beberapa hal harus dibatasi dan tentunya kita harus tetap mengikuti peraturan tersebut. Agar kita semua dapat terhindari dari virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Nah, sahabat milenial, itu adalah sedikit dari kisah sahabat nabi yang dapat muslim milenial sampaikan hari ini. Tentunya masih banyak lagi kisah-kisah yang bisa kita pelajari ya. Semoga kita terus dapat mempelajari kemuliaan dari kisah-kisah sahabat nabi ya, sahabat milenial. Karena mempelajari hal-hal baik sangat disarankan dalam agama Islam. Rasulullah mengatakan bahwa menentut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan, terutama ilmu agama. Tonton terus muslim milenial ya, sahabat. Karena muslim milenial akan terus memberikan tayangan Islam yang selalu seru. Dan tentunya agar kita dapat terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Akhirul kalam, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa di muslim milenial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.